Sobat ninja, jika kamu sedang berada di Qatar, kamu wajib banget nih untuk mengunjungi Qatar National Museum. Dengan mengunjungi museum ini, kamu bisa kenal lebih dalam tentang budaya dan kehidupan masyarakat Qatar. Hmm, kalau dilihat-lihat, kelihatan dari bangunannya tidak tampak seperti museum pada umumnya ya, Sobat? Tuh banyak hal ini dikarenakan museum ini sebenarnya adalah istana dari Syek Abdullah Al-Tani, yang hadir dengan desain arsitektur yang luar biasa indah. Namun, bukan hanya arsitekturnya aja yang indah, kata National Museum juga menjadi surga untuk para penggemar sejarah. Hai hai Sobat Rangers, kembali lagi bersama Rangers Masa Kini. Channel informatif yang akan menayangkan video-video menarik untuk menghibur kamu sekaligus menambah wawasan dari seluruh dunia. Sobat Rangers, ajang Piala Dunia menjadi salah satu kompetisi olahraga terbesar di dunia. Dan di penghujung tahun ini, Qatar akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia 2022. Bukan hanya menjadi tempat untuk memperbutkan juara di antara tim-tim terhebat dunia, rupanya Qatar juga memiliki berbagai destinasi wisata yang wajib kita kunjungi di sana. Nah Sobat Rangers, di video kali ini, Rangers Masa Kini ingin mengajak kamu untuk berwisata di negara tuan rumah Piala Dunia. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa langsung dapat notifikasi video-video seru lainnya. Oke deh Sobat Rangers, tanpa berlama-lama lagi, ini dia videonya. Museum of Islamic Art Sobat Rangers, meskipun kamu sedang menikmati Piala Dunia di Qatar, gak ada salahnya jika kamu juga menambah pengetahuanmu dengan mengunjungi salah satu museum yang ada di sana. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Qatar merupakan salah satu tujuan wisata yang tepat untuk mengenal lebih dalam kebudayaan Islam di Timur Tengah. Salah satu tempat di Qatar yang tepat untuk mengetahui lebih banyak perjalanan sejarah Islam adalah Museum of Islamic Art. Bangunan yang berdiri mega ini mungkin terlihat sangat modern, namun ternyata desain dari museum ini mengadaptasi arsitektur dengan gaya Islam kuno loh Sobat. Di museum ini kamu bisa menemukan koleksi artefak Islam terlengkap di dunia. Maka tak heran ya Sobat, jika Museum of Islamic Art ini menjadi destinasi wisata edukasi yang sangat megah di Qatar. The Pearl Island Sobat Rangers, tahukah kamu bahwa di dunia ini ada beberapa pulau yang rupanya bukan buatan dari alam, melainkan buatan manusia? Nah Sobat, salah satu pulau buatan ini bisa kamu kunjungi saat kamu berada di Qatar. Sering disebut sebagai Arabian Rivera, The Pearl Qatar merupakan destinasi wisata yang keindahannya tidak akan ditemukan di tempat lain di dunia ini. Bukan hanya bisa kamu lihat dari pesawat saja, kamu juga bisa berjalan-jalan di atas pulau buatan ini loh Sobat. Bahkan di pulau yang terletak di atas tanah reklamasi seluas 4 juta meter persegi ini juga memiliki banyak bangunan indah. Dan yang menariknya di pulau ini terdapat vila hingga apartemen mewah yang bisa kamu sewa. Wah cocok banget nih Sobat, untuk kamu jadikan sebagai tempat liburan bersama keluarga. Qatar National Museum Sobat Rangers, jika kamu sedang berada di Qatar, kamu wajib banget nih untuk mengunjungi Qatar National Museum. Dengan mengunjungi museum ini, kamu bisa kenal lebih dalam tentang budaya dan kehidupan masyarakat Qatar. Hmm, kalau dilihat-lihat sekilas dari bangunannya tidak tampak seperti museum pada umumnya ya Sobat. Rupanya hal ini dikarenakan museum ini sebenarnya adalah istana dari Sheikh Abdullah Altani, yang hadir dengan desain arsitektur yang luar biasa indah. Namun bukan hanya arsitekturnya aja nih yang indah, kata National Museum juga menjadi surga untuk para penggemar sejarah. Safari Gurun Sobat Rangers berlibur ke negara timur tengah tentu takkan lengkap tanpa mencoba safari di Gurun Pasir. Rupanya bukan hanya di Mesir atau di Arab saja, aktivitas seru ini juga bisa kamu lakukan saat kamu liburan di Qatar loh Sobat. Destinasi wisata kali ini menawarkan eksotisnya Gurun Pasir Qatar. Dengan mengikuti paket safari Gurun, kamu akan dibawa menjelajahi amparan Gurun dengan mobil, menunggangi unta di tengah Gurun Pasir, hingga mencoba bermalam di alam Gurun dengan menggunakan tenda. Wah, pasti seru banget ya Sobat. Pasar Sokwakif Sobat Rangers tak lengkap rasanya jika kita mengunjungi suatu negara tanpa membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang. Setelah lelah mengelilingi suatu negara, sebelum pulang kamu jangan lupa untuk mengunjungi pasar tradisional Sokwakif ya Sobat. Meski dikelilingi dengan gedung bertingkat dan hotel mewah, tapi pasar tradisional ini memiliki daya tarik tersendiri nih Sobat. Pusat perbelanjaan tradisional ini dikenal lengkap dengan harganya yang terjangkau, mulai dari berbagai kerajinan tangan, souvenir, serta fashion bisa kamu bawa pulang. Dan yang lebih spesialnya lagi, Sokwakif terletak di kota yang sama dengan Bandara Bintang 5 yang fasilitasnya sudah diakui dunia. Apalagi kalau bukan Bandara Internasional Doha Hamad Katar. Wah, ternyata bukan cuma hotel aja yang bintang 5 nih Sobat. Ternyata ada juga bandara-bandara dunia yang masuk ke dalam kategori Bandara Bintang 5. Untuk kamu yang belum tahu bandara mana aja yang termasuk ke kategori ini, kamu wajib banget nih nonton video Rangers masa kini yang membahas tentang Bandara Bintang 5 di dunia. Untuk link videonya udah kapten taruh di kolom deskripsi ya Sobat. Nah Sobat Rangers, itu dia! Berbagai destinasi wisata dari negara Tuhan Rumah Piala Dunia. Hmm, kira-kira lokasi mana nih yang paling ingin kamu kunjungi? Jawab di kolom komentar ya Sobat! Oke deh Sobat Rangers, pembahasan kita kali ini sampai disini dulu ya. Kalau kamu rasa video ini cukup menarik, kamu bisa share video ini, like, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa langsung dapat notifikasi video-video seru lainnya. Dan, kalau kamu punya saran mengenai tema yang lebih menarik untuk dibahas, kamu bisa tulis di kolom komentar ya Sobat! Oke deh Sobat Rangers, thank you so much for watching! Never stop curious and keep explore the world with Rangers masa kini! Sub indo by broth3rmax